Sebanyak 2 kg narkotika jenis sabu dipustahkan oleh BNN Provinsi Jambi. Pemusnahan ini setidaknya menyelamatkan 20.000 jiwa. Barang haram tersebut ditaksir seharga 2,6 miliar rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jambi memusnahkan 2 kg narkotika jenis sabu yang jika dirupiahkan senilai 2,6 miliar rupiah. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin khusus. Pemusnahan ini dilakukan pada Kamis 26 September 2024 di BNN Provinsi Jambi. Kepala BNN Provinsi Jambi, Wis Tuhan Doko, mengatakan dalam kasus ini telah diamankan satu orang tersangka bernama Zainal Abidin yang berasal dari Provinsi Aceh. Zainal Abidin yang merupakan kurir sabu tersebut diamankan di Kabupaten Tebo. Selanjutnya tersangka dijanjikan diberikan imbalan sebesar 36 juta rupiah dengan dipayar BP 6 juta rupiah. Wisnu juga menjelaskan dengan pemusnahan barang bukti narkotika ini ada sekitar 20 ribu jiwa yang terselamatkan. Setu-tunlah kita telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti Badan narkotika 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 rupiah Jambi berdasarkan hasil pengukupan kasus yang terjadi tanggal 10 September 2024 yang lalu dengan satu tersangka namanya Sainal Abidin yang bersatutan berasal dari masyarakat ataupun berasal dari provinsi Aceh dengan barang bukti berat bruto kurang lebih 2 kg salu. Nah sekarang tadi sudah kita bersama-sama dengan unsur terhaid melaksanakan pemusnahan barang bukti karena kita sudah mendapat ketetapan dari kejaksaan negeri Kabupaten Tibu. Ini merupakan proses mekanisme setelah kita mendapat ketetapan kita segera, segera kita masyarakat. Nah berdasarkan permasalahan ini tentunya kami mengajak semua lapisan masyarakat kalau kita berbicara narkotok bukan hanya permasalah hukum saja tapi menyakut moral dan akhlak. Sekali lagi moral dan akhlak sehingga tentunya kami mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersama-sama ikut andil, ikut berperan sesuai dengan topoksi masing-masing. Sehingga tentunya masyarakat tidak lagi mengkonsumsi narkotok. Karena kalau tidak kita hentikan, artinya dengan secara sinergi, kolaborasi, berbagi usur, jadi kejahatan narkotok akan semakin masing. Usurnya diperluan jatuh. Untuk kesangka ini perannya apa Pak? Kurir atau bandar? Dia kurir. Si kesangka ini kurir. Dan kita sedang melacak sumber barang tersebut, siapa bandarnya. Dan yang bersama sudah seringkali membawa narkotok itu baik ke Jambi maupun ke provinsi lain. Di Amankan di mana Pak? Di Amankan di daerah Tebu. Mereka dari Aceh, Medan, ke Jambi, ke Tebu. Atau di daerah Tebu.